Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi bersama saya, Jenong Legok Oke, jadi sekarang saya lagi sama Akang Itu Akang yang lagi ngegurawil Di pohon durian Oke, jadi sekarang saya masih berada Di kampung halaman saya tercinta Tepatnya di kampung Puspasari, Desa Jatisari Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat Indonesia Hidup, hidup, oke jadi di video kali ini Saya masih membahas tentang Anis Merah, karena disini ada Pertanyaan yang cukup unik dan Sangat menarik Untuk disimak, khususnya untuk para pemula Di saat kita menentukan Karakter burung anis merah kita Karakter yang bagaimana Karakter yang seperti lalaki Loba gaya, loba wacana Tapi uang duit, nah anjir Itu sih, nong Kunde pkkitik itu, nah Oke, jadi disini yang Akan saya bahas adalah bagaimana Karakter dasar Burung anis merah Karena Karakter anis merah itu Disamping dia itu birahi Karena dia Disamping dia itu gacor Karena birahi Ada beberapa faktor Yang mempengaruhi Birahi tersebut Yang pertama Burung itu Mau gacor Karena dia itu Kenyang Ya, ingat nih Yang kedua Burung mau gacor Di saat dia itu Sedang fit Sedang sehat Baik dalam sistem pencernaan Dan juga sistem Metabolismenya Tidak over birahi Dan juga tidak over birahi Tidak over emosi Dan juga tidak over birahi Dia itu sedang Dalam keadaan Sehat Wal afiat Jat-jat Jat-jat Weringkas Nah, seperti itu Ada juga burung Burung yang mau gacor Di saat dia itu Lapar Ada burung beberapa Dikarenakan dia itu Lapar Belum dikasih pakan Belum dikasih food Ataupun extra food Nah Burung harus diberi agar-agar Kan pudding Agar-agar juga ada Yang bertanya Sepengah hal seperti itu Atau itu mah pudding yang seperti itu Dikasih aja sama si Pudding lele Itu ada burung yang Gacor karena hal-hal itu Ada juga burung Yang macet Bunyi Tidak mau bunyi Karena dia itu kekencangan extra food Kelebihan extra food Kebanyakan extra food Ada dia itu yang malah bukannya gacor Dia itu malah macet bunyi Makanya kita itu harus mengenal karakter Ini saya itu mau memperkenalkan karakter-karakter dasar Dimana burung itu macet bunyi dan juga Mau gacor Nah seperti itu Itu ada yang karena kekencangan extra food Dia itu jadi macet bunyi Ada juga burung yang macet bunyi Yang macet bunyi karena kekurangan extra food Ada Ada burung anis yang malah dia itu birahinya gak ada Karena apa Tenaganya gak ada Karena kekurangan IF Jadi yang bagus itu yang bagaimana Yang bagus itu adalah Nanti akan saya jelaskan Tanda-tanda dulu Nanti soal solusinya di belakang Nanti saya Biar burung itu mau gacor dari mulai Wari pepagan picung Wari gadung Sampai gankah Wari Cumbung Nah seperti itu Ada juga burung itu Karena kelamaan dia itu di Apa di Dijemur Dia itu macet bunyi Macet bunyi karena kelamaan di jemur Dua jam Tiga jam Dikarenakan dia itu masih kuat jemur Kita kencangin penjemuran Itu juga malah membuat si burung itu Macet bunyi Karena kelamaan di jemur Ada juga burung yang macet Karena apa Karena dia itu kekurangan Kekurangan di jemur Kurang di jemur Jadi dia itu mungkin berjamur Karaton Mungkin Anjir Karaton Ismail Balik Nah itu Kemarin Kenapa saya hari ini Membahas tentang Tanda-tanda anis Yang mampu gacor Dan juga alasan Kenapa burung kita itu Bisa macet bunyi Karena kemarin Ada yang menertawakan Konten saya Ada yang menertawakan Katanya Pemain anis merah Tertawa Mendengar kamu Memberikan jangkrik Lima Pagi Tertawa Tertawa Yang renyah Mungkin Karena melihat saya itu Terlihat seperti Badut Ancol Yang setiap hari saya itu Bercerita Cerita Jaman dulu saya itu Waktu mengurus seburung Dikarenakan disini Memang saya juga Mengerti Saya disini Tidak menyediakan burung Mungkin dia itu Tertawa Terbahak-bahak Melihat saya Tapi saya berharap Banyak sekali Yang terbantu Para pemula Yang terbantu Karena konten saya Banyak Yang langsung Nge-DM ke saya Leawat WA Yang langsung Nge-WA Saya Banyak Tenong terima kasih Burung saya dari Macet bunyi Sekarang sudah mulai Buka paruh Tenong terima kasih Dari awalnya Burung murai Saya digantangan Tidak Jadi nakal Sekarang Dia itu menjadi Anteng Dan mulai Berprestasi Mulai juara Ada Dan saya juga Memberikan Tips dan trik Bukan hanya Sekedar wacana saja Jadi kalian Jangan cuma Menertawakan Dan menertawakan Jadi kalian juga Harus tahu Kalau burung itu Kekurangan ekstra Makanya kita itu Harus Mengenal Kriteria burung Kalau burung itu Tidak Kekurangan ekstra Puding Titik birahinya Tidak tersentuh Itu juga burung Tidak akan Mau gacor Sekalinya dia itu Gacor Gacornya dengan Emosi Tidak gacor birahi Jadi burung itu Gacor Tapi tidak Teler Nah disini yang Poin penting Dari Anis Merah Itu teler Telernya itu juga Ada beberapa hal Dari teler Seperti ini Begini Werd Pepagan picum Sampai Dia itu Sepuluh gelembang kanan Sepuluh gelembang kiri Werd Pepagan Gadung Sampai kan kan Dia itu Melingkar Si sayapnya itu Seperti burung Itu sampaikan kan Dia itu burung Kucu bungi Itu sudah Masuknya ke Enak dibawa Untuk main Kontes Kalau udah seperti itu Ada tanda-tandanya Dan juga dari Ada beberapa faktor Kalau yang mau Ngegantang itu Kalau burung itu Siap untuk dinaikkan Oke Jadi Itu tadi Yang menerbawakan saya Jadi Makanya saya itu Membahas dulu Dari gacoran Lalu bagaimana Burung yang Burung Untuk stabil Emosinya Stabil birahinya Cara penjemuran Yang baik Cara Pemberian Extra Fooding Supaya dia itu Enak Kenekan Di birahinya Treatment kita mulai Saja dari pagi Ini khusus untuk Para penonton Nong Saja Jangan pernah Menyamakan Cerita saya Dengan cerita Tetangga sebelah Ada yang nyuruh saya itu Nong beli aja Burung anis barah Maaf Untuk saat ini Saya tidak mampu Untuk membelinya Tapi kalau ada yang Mau ngasih Saya akan Menerimanya Dengan senang hati Nanti di deskripsi Saya akan Menaruh Nomor WA Supaya kalian mudah Untuk Menghubungi saya Kalau mau Kasih Mau kasih anis Yang macet bunyi Silahkan Di setting Kenceng Dia itu tidak Mau bunyi Di setting Rendah Dikasih extra Fooding Rendah Juga dia itu Tidak mau bunyi Jadi rawatannya Harus seperti apa Ini khusus Untuk kerawatan Burung anis merah Yang di setting Tinggi Tidak mau bunyi Di setting Rendah Juga tidak Mau Buka Paruh Oke Treatment Kita mulai saja Dari pagi Pagi-pagi Saya akan Mengembunkan Burung anis merah Yang memang Dia itu Macet bunyi Macet Kalewat macet Dia itu Sampaikan Ah Udah di gimana-gimana Dia itu Cuma menghabiskan Pakan saja Dan juga Cuma menghabiskan Pikiran kita Bagaimana Caranya Supaya dia itu Mau buka Baru Pagi-pagi Untuk burung Dengan kasus Seperti ini Embunkan Lebih malam Dikarenakan Burung anis merah Itu termasuk Burung yang Tipe panas Kenapa kita Kategorikan burung anis merah Itu burung Tipe panas Karena dia itu Tidak kuat Di jemur Lama Meskipun Dia itu Kuat Di jemur Satu jam Itu ada Proses Pengadaptasian Ada step by step Dari mulai Di jemur 15 menit 20 menit 30 menit 40 menit 50 menit Sampai Nekan Di 60 menit Ada Cara-caranya Supaya dia mau Kuat Di jemur Satu jam Kita mulai saja Dari jam 4 subuh Ini burung tidak akan Takut suhunya itu turun Dikarenakan burungnya itu Memang tipe panas Jadi suhunya itu Emosinya itu Sudah ada Terah bawaan dari Genetiknya Setelah diimbunkan Sampai ke jam 4 Dari jam 4 Sampai ke jam 6 Pagi Itu jam 6 Itu jam setengah 6 Itu mampu untuk menaikan emosi Sampai ke jam 6 Itu udara panas Sedangkan udara pagi Mampu untuk membuka paruh Karena di habitat aslinya Burung anis merah itu Memang buka paruh Di pagi hari Sebentar Anak saya nangis Nah itu yang saya lakukan Dari jam 6 Kita bawa burungnya itu Ke rumah Ini khusus untuk Yang disetting tinggi Macet Disetting rendah Juga tetap Tidak mau buka paruh Jam 6 Kita bawa aja ke rumah Ini mulai dari hari ini Treatment dimulai dari pagi Kita jangan dulu Kasih ekstra fooding Di nolkan dulu IF nya Nolkan dulu Ekstra fooding nya Selama berapa hari Di nolkan dulu Ekstra fooding nya Selama 3 Sampai 4 hari Kita nolkan saja Untuk birahinya Kita nolkan Pokoknya ini burung Dalam pengadaptasian Kita isolasikan saja Burungnya itu Nah setelah burungnya itu Disetap Untuk IF nya Bagaimana cara penjemuran Kita tidak jemur dulu Untuk burung yang kasus Seperti ini Kita heningkan aja dulu Selama 3 hari Selama 3 hari Burung itu tidak dikasih ekstra fooding Tidak dijemur Untuk mandinya Kita mandi sore saja Sekitar jam 4 Jam 5 6 jam 7 Nah seperti itu Untuk mandinya Selama 3 hari Burung seperti itu Atau selama 4 hari Biasanya saya melakukan Burung seperti itu Karena kalau kata abah itu Harus sesuai Godal Harus sesuai naktuk Kalau bahasa sundanya itu Setelah 3 hari Atau setelah 4 hari Melakukan treatment Seperti itu Burung itu Di Nolkan Untuk IF nya Di hari yang kelima Kalau Saya mau 3 hari aja Nolkan terlalu lama Berarti di hari yang keempat Kita embunkan Tetap diembunkan Dan juga tetap Di isolasikan Sampai ketiga hari itu Jangan didekatin Sama masteran Jangan diapa-apain Udah aja Taruh di dekat Gemerincik air keram aja Di hari yang keempat Kita Setelah diembunkan Dari jam 4 Sampai jam 6 Kita kasih ekstra fooding Kasih ekstra foodingnya Berapa dulu Kita kasih aja Ekstra fooding Jangkriknya Tiga dulu Tiga pagi Sedangkan sorenya Kita jangan dulu Kasih ekstra fooding Jadi jangkriknya itu Setiap hari Tiga-tiga Selama berapa minggu Selama dua minggu Saja Lakukan treatment Seperti ini Jadi jangkriknya itu Tiga Sedangkan untuk Cacing tanah Dikasih Satu minggu itu Tiga kali Untuk cacing tanahnya Satu minggu Tiga kali Dua lonjor Dua lonjor Waktunya itu sore Karena setiap pagi Kita kasih Jangkrik Nah sedangkan Untuk keroto Kita kasih aja Satu minggu Dua kali Atau satu minggu Satu kali aja Untuk keroto Untuk takarannya Satu sendok Teh aja Ini di Inhin dulu Ekstra foodingnya Lalu bagaimana Dengan penjemuran Itu sudah di IF Penjemuran Kita jemur aja Satu minggu Tiga kali Dengan durasi Lima belas menit Saja Ini untuk Hitung-hitung Kita itu Buka lagi Settingan baru Satu minggu Tiga kali Saja Untuk penjemuran Lima belas menit Saja Sedangkan untuk Mandi Disini Untuk mandi Dan jemur Dan mandi Dan embun Kita kencengin Mandi Mandinya kita itu Sore Saja Mandi sore Disini Kita itu harus Pandai-pandai Menstabilkan Suhu anis merah Karena anis merah Itu tipe dingin Makanya kita itu Harus banyak Memberikan Pakanan-pakanan Yang mengandung Kadar air yang tinggi Semisal Buah-buahan Itu buah-buahan Banyak sekali Mengandung Kadar air yang tinggi Buah apa Yang bagus Diberikan saat Burung anis Kita itu Sedang melakukan Treatment Seperti ini Saya memberikan Buah pepaya Satu minggu Tiga kali Dua hari sekali Saya kasih pepaya Dua hari sekali Saya kasih pepaya Selama Dua minggu Lakukan hal itu Secara Berkala Lakukan hal itu Secara Konsisten Jangan hari ini Kita melakukannya Besoknya Tidak Hari ini kita memberikan Jangkrik Tiga Besoknya kita memberikan Jangkrik Lima Dikarenakan Banyak Setong Hari besoknya lagi Kita tidak memberikan Jangkrik Itu justru akan Mengacak-ngacak Settingan Karena burung Di alamnya itu Konsisten Konsisten Kalau dia itu Memakan Cacing Dua Itu konsisten Sehari dia itu Makan cacingnya Itu dua Dia itu kan Tidak Koreh-koreh langsung Dapat Tidak Koreh-koreh Dapat satu Makan dulu satu Belum tentu Dia itu dapat Rejeki langsung Di pinggirnya Ada lagi cacing Belum tentu Dia itu harus mencari dulu Sambil berterbangan Dia itu Oh masih ada cacing Makan lagi satu Itu sudah kenyang Dia itu Semisal dia itu Makan jangkrik Tidak langsung Seperti kita Tidak Tidak Langsung Dikasih Tidak Dia itu Kalau di alamnya Saya sampai Mengamati Hal seperti itu Dia itu Ngambil satu Dulu jangkrik Patok-patok Abis satu Kan tidak Tidak setiap hari Ada di depannya Satunya lagi Duanya lagi Tidak selalu Dia itu pergi Ada belalang Makanlah itu Belalang Pergi lagi Ada lagi Jangkrik Makan lagi Itu setelah Tiga Dia itu Cuma pergi Lalu lalang saja Seperti itu Sambil dia itu Gacor-gacor Karena mungkin Settingannya sudah pas Nah seperti itu Kalau kalian ketakutan Tentang ekstra puding Jangkrik Kalian bisa memberikan Hal yang Seperti Anis Merah Lakukan di alamnya Pas pengembunan Kasih kalian Jangkriknya satu Pas Setelah selesai Pengembunan Kalian kasih satu Setelah selesai Penjemuran Kalian kasih lagi Satu Biar dia itu Tidak Kencengan Untuk Pakan Ada juga Anis Merah Yang hanya Mau Makan Jangkriknya itu Dia itu Satu minggu Cuma satu kali Mau makan Jangkrik Ada Dia itu Cuma mau makan Jangkriknya itu Dua biji Seminggu Mungkin Dia itu Dalam Birahinya Dangkal Birahinya Dalam Kalau yang dalam Birahinya itu Biasanya itu Yang tinggi Settingan Itu dalam Birahinya Jadi Susah untuk Ketebak birahinya Susah untuk Didongkrak Sedangkan yang Dangkal birahinya Cuma dikasih Jangkrik Seminggu Satu kali aja Atau cuma dikasih Cacing tanah Satu minggu Tiga kali aja Itu udah Gedongkrak Birahinya Dia itu udah Coceros-cosan Dikarenakan Dia itu Birahinya Dangkal Deet Kalau menurut Bahasa Sunda Jamah Sedangkan yang Jero birahi Heee Susah untuk Menaikan Asmara Dan percintaan Dan perselingkuhan Anjir Adinya Daiwai Itu Biasanya Dikasih Settingan Tinggi Jadi harus Mengerti Kita itu Bakanya Selalu ada Bahasa Kita itu Harus membangun Kayi misteri Kita itu Harus tahu Larinya Mau kemana Burung kita itu Jangan sampai Dikencengin Penjemuran Dia itu Malah Macet bunyi Dikurangi Penjemuran Dia itu Malah Macet bunyi Dikencengin Juga Extra Fooding Dia itu Malah Ngungkluk Pemain Anis Tertawa Melihat Konten Kamu Silahkan Nah Ini Apa itu Ini Saya Mau Ngolak Barik Oke Segitu dulu Konten Jendang Untuk saat ini Mohon maaf Bila ada Kesalahan Mohon maaf Juga Bila ada Kekurangan Jangan Samakan Settingan Saya Dengan Settingan Tetangga Sebelah Apalagi Dengan Settingan Sang Mantan Yang Sekarang Sudah Dicaplok Kayak Merintip Nongeng Kalangit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh